Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah aku masih suka sate lilitnya sampai saat ini, berisik banget sih, jadi dipinggit jalan guys jadi berisik. Jadi aku masih paling suka itu sate lilitnya. Next-nya ya bu koreng ya. Yang korengnya standard ya. Cuma ini kayaknya ada irisan daging B2-nya ya. Oke, ini sih lumayan oke. Jadi ini sebenarnya kayak warung biasa gitu ya, cuma makanan khas Bali dan menurut aku lumayan oke. Ini lokasinya di Ubud, kalian boleh cobain warung seges. Oke aku habisin makanan dulu. Siap. 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 K Find. Siap. Siap. Di Aksari Resort Di Ubud Jadi ini lokasinya disini Kalian bisa liat kan disini tuh dataran tinggi ya Kayak keliatan bawah-bawahnya tuh hijau banget Nah aku lagi nih lagi reservasi Belum check in Nanti kita liat ya kamarnya seperti apa Kalau dari kesan pertama sih ini bener-bener Wah banget, enak banget Dan ini tuh banyak banget kolam perenangnya Dari beberapa langkai Dan aku suka banget disini Kita ikutin ya nanti kamarnya kayak apa Oke, kita udah sampai habis Ya guys, jadi kita udah masuk nih Ke area kamarnya Nah ini tuh kamarnya tuh oke banget menurut aku Suasananya juga disini Bali banget Ya kurang lebih ya sama Ada isiannya kasur Ini size-nya juga besar Size yang king Langsung menghadap ke balkon guys Jadi ada sofa bed-nya juga di balkon Disini ada mini bar Ada kamar mandi Dengan bed tubnya Dan fasilitas umumnya nih Kolam perenangnya yang wah banget Menurut aku Bagus banget, super bagus disini Nah Ada restorannya juga guys disini Terus Menurutku menu makan malamnya disini juga oke Banyak variasinya Dan ya untuk kalian yang penasaran Kalian tetap harus ikutin Channel ku Karena kita akan upload di video terpisah ya Oke Bye Ya guys Jadi aku mau info nih buat kalian Nah Aku mau cerita sedikit Kulit aku kan tergolong kombinasi Nah ini tuh gak ada Jarang banget jerawatan Kecuali kalau PMS Biasanya beruntusan Jerawat 1-2 gitu Tapi aku tetap sediain Facial wash yang Untuk kulit berjerawat Kebetulan aku pakenya dari Scarlett Nah kalau misalnya udah Facial washnya dari Dari Scarlettnya Acne ini Aku juga pakai Rangkaian produk semuanya nih Kayak Krim malam Krim siang Sama Gak lupa juga ini Aku pakai serumnya Jadi ada 4 produk guys Gini Ya guys Jadi aku mau kenalin nih Untuk Acne facial wash dari Scarlett ini Ini memiliki Fungsi Di antaranya ya Membantu membersihkan wajah Dari kotoran Yang dapat menyumbat pori-pori Kemudian Dia juga bisa melawan Bakteri penyebab berjerawat Kemudian juga Mencerahkan noda bekas jerawat Dan menjaga kelembapan wajah Serta menenangkan kulit yang meradang Dan fungsinya terakhir nih Yang gak kalah penting Yaitu Merawat kulit berjerawat Nah untuk step pemakaiannya sendiri ya guys Step pertama ini Tetap ya pakai Acne facial wash Jadi kalau kalian abis pergi-pergi Kulitnya kotor Gitu kan Langsung dibersihin aja Pakai Acne facial wash ini Yang kedua Ini langsung pakai Serumnya Nah sebenarnya sih ada tonernya juga Tapi aku Langsung pakai serum gitu Yang keempat nih Atau yang ketiga Untuk aku Ini pakai Acne cream Untuk siang Atau pagi Ataupun Untuk malam juga ada sendiri ya guys Yang untuk cream malamnya Oke guys Jadi sekian review produk Acne series dari Scarlett ini Kalian bisa dapetin produknya Di marketplace Nanti aku infoin di description Di bawah ini Yaudah kalau gitu Aku pamit Tetap ikutin channel Kuyenta Vlog Clean air enak Traveling Asik Iyay Iyay Terima kasih.